Nikah itu sebenarnya bukan mau cari uang gitu kan, bukan mau cari yang kaya gitu You've got question, we've got podcast by abuubaidila.com Chris, ini kan tadi saya baca ya, di satu artikel itu Sebenarnya yang menyebabkan orang menikah diri itu ada beberapa macam halnya, penyebabnya ya Nah, disini itu salah satunya adalah karena persoalan ekonomi keluarga Ada juga karena ini, pengaruh dari norma agama dan budaya setempat Ustadz ya Ya mungkin di daerah tertentu di Indonesia atau di bulan bumi lainnya Itu memang ada kebiasaan untuk menikah diri seperti itu Dan ini juga digatakan bahwa minimnya edukasi terkait pernikahan diri Nah, tapi umumnya Ustadz ya, yang kita baca tadi itu Banyak orang yang akhirnya menikah pada saat pandemi itu Karena kemarin ya kodarlah, ekonomi keluarga itu finansiannya merosot drastisnya Sehingga satu-satunya jalan yang dipikirkan adalah bagaimana menikahkan si anak perempuan ini Dengan seseorang yang finansiannya jauh lebih baik Nah, dan itu kadang-kadang ada yang terpaksa Nah, kira-kira kalau seperti ini Ustadz Menikah hanya dilandaskan niat untuk ekonomi Ustadz Itu menurut Ustadz gimana ini pandangan secara Islamnya? Ya, ini masalah sih pada akidah sebenarnya Jadi, rezeki itu ada di tangan Allah Tidak ada satu nikmat yang kalian rasakan Kecuali datangnya dari Allah Dan Allah berfirman Tidak ada binatang melata termasuk manusia di muka bumi Kecuali rezekinya ada di tangan Allah Jadi jangan khawatir lah, rezeki ada di tangan Allah Jadi, nikah itu sebenarnya bukan mau cari uang gitu kan Bukan mau cari yang kaya gitu Makanya kalau kita lihat wanita yang jadi kriteria yang disebutkan Nabi itu Empat ada karena kekayaannya, karena kecantikannya, karena keturunannya Yang terakhir karena agamanya Nabi bilang apa? Utamakan karena agamanya, maka kamu akan beruntung gitu Jadi, sebenarnya lebih kepada agama Laki-laki yang datang yang soleh Kata Nabi, nikah kan dia Kalau enggak, timbul kerusakan di muka bumi gitu kan Jadi, agama Kaya tidak sebenarnya adalah perasaan Nah, walaupun kita punya uang banyak Kalau perasaan kita miskin Kita kan miskin gitu Oleh karena itu, dalam Islam disebutkan Bukanlah kaya itu karena banyaknya harta Tapi kaya itu karena kaya hati Nah, itu sebenarnya Itu sebenarnya kita harapkan teman-teman Yang benar-benar mau menikah Itu karena agama Karena butuhkan Apa sih kita? Ketenangan Apakah harta membuat kita tenang? Enggak Banyak orang kaya yang enggak tenang Dan seperti itu Jadi, intinya Apa ya dalam keluarga? Kenyamanan Nah, itu yang kita cari Sakinah mawadah warahma Assalamualaikum